Tim Intelijen Densus 88 berusaha menangkap calon pengantin atau pelaku bom bunuh diri bernama Ali Uygur alias Abu Nasyab alias Faris Kusuma, 27 tahun. Penyamaran tim Densus 88 sempat menimbulkan kecurigaan sejumlah warga. Dia menyamar jadi pedagang cilok. Selain cara berdagangnya yang tak lazim, pedagang cilok itu juga muncul beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan Ali di rumah kontrakan yang terletak di Kampung Dukujaya, RT-005 RW-009, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, beberapa waktu yang lalu. Janggal dan ngaco banget dagangnya. Saya yakin itu Intel Densus. Nah, ini buktinya setelah sudah dapat targetnya, dianggak dagang lagi, kata warga sekitar, pemilik warung kelontong di samping kontrakan yang ditempat di Ali kepada wartawan. Menurutnya, si pedagang cilok menjajakan dagangan dengan gerobak. Ia berperawakan kurus, kecil, berkulit hitam kelam dan berambut tipis. Ia juga kerap mengenakan kaos hitam lusuh. Namun, tas lempang yang dikenakan di tubuhnya terlihat bagus dan mahal. Paling usianya 35 tahunan. Dari potongannya nggak kelihatan kalau dia Intel, ujarnya. Si tukang cilok tersebut juga kerap memarkir gerobak dagangannya atau mangkal tepat di depan kontrakan yang dihuni Ali selama sepekan terakhir. Namun, ia hanya datang berjualan ciloknya 1 hingga 2 jam menjelang tengah malam kukul 24 waktu Indonesia Barat. Dia dagang cuma sejam 2 jam. Sehabis mangkal, dia jalan ke belakang gang ini. Padahal, tengah malam di belakang warung dan kontrakan ini sudah sepi dan gelap, nggak ada orang yang beli, ungkapnya. Selain itu, si tukang cilok juga kerap tidak nyambung kalau diajak bicara oleh warga yang membeli dagangannya. Saya pernah beli ciloknya 2 ribu, eh malah nggak dimasukkan ke plastik. Dia bilang biar mirip, ngaco banget dagangnya. Eh, dia malah pernah tanya ke anak-anak di sini, kok lampu kontrakan yang di atas nggak pernah hidup. Kan aneh tuh orang, diajak ngobrol nggak nyambung malah nanya kontrakan tempatnya Ali yang ditangkap kemarin, paparnya. Makanya saya dan warga di sini curiga, dia intel densus. Pernah sama anak-anak muda di sini, kita cecar dia intel bukan. Eh, dia ngeles, katanya bukan, bukan, sembungnya. Warga yang rumahnya berhadapan dengan kontrakan yang dihuni oleh Ali justru pernah mendapati si tukang cilok tersebut membawa pistol di saku celananya. Bukan saya saja yang lihat, anak-anak di sini juga pernah lihat, kok tukang cilok jualannya bawa pistol. Saya sendiri lihatnya pas dia duduk di situ. Nah, pas duduk saya lihat kepala pistolnya nongol dan sedikit berkilau. Saya yakin itu FN, nggak mungkin glok, beber warga. Selain tukang cilok yang dicurigai, warga juga mencurigai dua pria yang mendatanginya beberapa jam sebelum tim densus 88 Polri melakukan penangkapan terhadap Ali pada Rabu sore. Mulanya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada seorang pria berpakaian serbah hitam dengan perawakan sedang dan kulit hitam, mendatanginya di warung. Pria tersebut mencari kamar kontrakan kosong untuk ditempati. Kontrakan yang ditunjuknya merupakan kontrakan yang sama ditempati oleh Ali. Jam 2, ada seorang pakai kaos hitam dan celana bahan hitam. Dia nanya, apa ada kontrakan yang kosong? Saya jawab, ada tuh di atas, dekat yang ditangkap itu, kata Supriyadi. Namun, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pria tersebut datang kembali bersama temannya dengan perawakan dan pakaian yang sama. Kali ini, keduanya menanyakan tempat tinggal ketua RT. Dan Supriyadi memberitahukan nama dan tempat tinggal ketua RT. Gak lama mereka sudah bawa ketua RT di sini, Pak Marki, ke kontrakan ini. Lalu, gak lama, banyak polisi pakai seragam densus pada berdatangan dan dobrak pintu kontrakan nomor 6 di atas pakai besi. Mereka di dalam ada satu jam. Setelah itu, sebagian polisi densus itu pada turun dan bilang ke saya supaya tutup warung, katanya berbahaya. Saya tanya kasus apa? Dia bilang kasus narkoba, ujarnya.